Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali kita di channelnya sahuna Pada momen kali ini kita akan sedikit untuk memberikan argumentasi ataukah tema mengenai maaf memaafkan apalagi momen di bulan suci Ramadan ini baik para penggemar channel sahuna yang kebetulan mampir kami doakan mudah-mudahan bagi yang beribadah termasuk melaksanakan ibadah puasa rangkaian shalat sunat dan witir apa tarawih dan witir mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah subhanahu wa ta'ala diterima pahalanya dan bulan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan bulan yang penuh dengan kemuliaan dan bulan yang penuh untuk ampunan ya maka temanya adalah bagaimana kita bisa untuk saling maaf pemaafkan memaafkan terkadang menjadi tabiat memalukan dalam diri manusia permintaan maaf begitu enggan dilakukan karena egois atau karena merasa sangat benar terhadap apa yang dilakukan padahal maaf dan memaafkan merupakan hubungan manusia dengan manusia utang dibayar dengan utang hubungan manusia dengan manusia tidak tuntas dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kemudian hari sebelum manusia bersangkutan mencari maaf kepada orang tersebut disinilah urgensi atau pentingnya untuk saling memaafkan bulan ramadhan merupakan satu bulan yang dihiasi dengan keberkahan pada bulan ini pula umat islam diminta untuk saling maaf memaafkan karena ibadah yang akan dijalankan tidak ada sangkut paut dengan orang lain perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima Allah maha kaya lagi maha penyantun inilah isi dalam Quran surat al-Baqarah ayat 263 begitu kuatnya pengaruh permintaan maaf sehingga tidak bisa digantikan dengan harta benda sekalipun maaf adalah maaf maka dari itu selama bulan ramadhan ini pula ada beberapa keutamaan memaafkan agar ibadah diterima Allah maaf dapat mensucikan hati dan bulan ramadhan adalah bulan dimana umat islam saling mengejar pahala dan ampunan selama bulan ini pula maka hati yang suci sangat diperlu bahkan mendapatkan pahala yang sah baik jangan lupa ya like dan subscribe serta share kalau dianggap wafi ini sangat bermanfaat urusan suci hati tidak hanya berkaitan dengan Allah namun juga dengan manusia salah satu hubungan dengan manusia adalah maaf memaafkan permintaan maaf yang diucapkan aku mensucikan hati si pemberi maaf walaupun si penerima belum tentu mau memaafkan namun urusan memaafkan bukan lagi perkara manusia dengan manusia asalkan telah diminta maaf satu hutang ini telah terlunasi maaf salah satu jalan memudahkan rezeki memang rezeki itu datang dari usaha yang dijalankan namun bisa jadi berbuat berbuat kesalahan kepada satu orang bisa berakibat salah juga kepada orang lain bagaimana jika salah terlanjur panjang orang-orang memang tidak mendendam orang-orang yang pernah disakiti hatinya akan merasa enggan untuk berinteraksi lagi bagaimana mungkin orang lain menjalin kerjasama dengan kita sedangkan kita pada suatu masa telah menyakiti hatinya maaf salah satu jalan memudahkan rezeki memang rezeki itu datang dari usaha yang dijalankan bisa jadi berbuat kesalahan kepada satu orang bisa berakibat salah juga maka mintalah maaf berpadanya agar kumpulan berlanjut dengan baik itu salah satu manfaatnya hubungan kita berlanjut dengan baik kehidupannya di arah benar-benar kita bisa saling sentrum kemulikan masyarakat untuk berpikiran fatal setahir jika hubungan sesama manusia terputus dari masalah ekonomi dengan manusia dengan manusia maaf menghilangkan diri hati ini salah satu faedah maufat daripada memaafkan adalah menghilangkan diri hati terkadang kita mengesuka sekali melihat dapur orang lain misalnya selamat bulan kelompok dan di rumah tetangga selalu memasak ayam goreng kemudian kita menganggap kalau rumah tersebut telah dihiasi oleh uang haram karena mana mungkin mereka dapat membeli ayam tiap hari padahal urusan yang demikian bukanlah urusan kita untuk menguatnya karena rezeki orang lain tentu berbeda dengan rezeki kita paham kan baik mungkin cukup sekian untuk sajian kali ini mengenai pentingnya maaf-maafkan dan memahami tentang keutamaan memaafkan serta pemompaan daripada saling maaf memaafkan serta pemompaan daripada saling maafkan serta pemompaan 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 serta pemompa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton